Hujan deras yang terus mengguyur di beberapa wilayah di Kabupaten Goa Sulawesi Selatan mengakibatkan banjir dan tanah longsor. Hujan deras yang terjadi di Kabupaten Goa Sulawesi Selatan membuat bendungan bilik-bilik terpaksa dibuka. Akibatnya aliran sungai Jeneberang meluap dan merendam rumah warga yang berada di dua kecamatan. Luapan air dari atas pegunungan juga merendam akses jalan warga yang menuju pusat wisata di Kota Bunga Malino. Tak hanya itu, tingginya intensitas hujan juga mengakibatkan tebing setinggi 10 meter longsor dan menutup akses jalan warga. Banjir dan tanah longsor ini terjadi dua kecamatan, yaitu di kecamatan Parigi dan kecamatan Tinggi Moncong. Tanah longsor-longsor juga menutup akses jalan sepanjang 20 meter. Lonsor di Desa Jonjo, Dusun Jonjo, di Malikunna. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.